Saksi melmelmel yang memberikan kesaksian dan mengaku teman dekat Eki ternyata seorang narapidana. Hal itu diungkap oleh orang dekat Deddy Mulyadi, Ferry Herianto. Melmelmel ternyata bukanlah teman dekat Eki, seperti pengakuannya. Ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Bahkan, melmelmel bisa-bisanya diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Melmelmel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat melmelmel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, melmelmel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry di kanal YouTube Ferio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok melmelmel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Franciscus Marbun mengatakan bahwa melmelmel bukan teman dekat Eki. Ia tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, melmelmel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Sebagai informasi, melmelmel mengaku kenal dekat dengan Eki dan kekasihnya Fina. Bahkan ia sudah menganggap Eki sebagai adiknya. Melmelmel mengaku, di malam kejadian pembunuhan itu, dirinya bersama dengan Eki, Fina dan Linda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!